Sementara TNI Angkatan Udara memaksa pesawat asing mendarat di Bandara Hang Nadiem, Batam, Kepulauan Riau. Pesawat ringan tersebut diduga masuk udara wilayah teritorial Indonesia tanpa izin. Pesawat ringan jenis DA62 ini dipaksa mendarat oleh TNI Angkatan Udara di Bandara Hang Nadiem, Batam. Pesawat mendarat di Batam karena tidak mungkin kembali ke Malaysia akibat keterbatasan kapasitas bahan bakar. Setelah diperiksa, pesawat yang diawaki tiga warga negara Inggris ini tidak dilengkapi flight clearance dan flight approval. Karena diduga kuat masuk wilayah teritorial udara Indonesia tanpa izin. Ketiga awaknya diamankan di rumah aman untuk melengkapi berkas-berkas yang dibutuhkan. Awalnya mereka merasa tidak melanggar hukum karena terbang dari Malaysia ke Malaysia dan sudah minta izin ke Singapura sebagai pengelola FIR atau Flight Information Region. Namun ternyata ketiganya tidak dapat menunjukkan dokumen yang dibutuhkan. Tidak dilengkapi dengan dokumen-dokumen resmi untuk melintas atau terbang di atas wilayah udara Indonesia. Dan ini menyatakan pelanggaran wilayah udara Indonesia. Sesuai dengan ketentuan, kami laporkan ke komando atas. Karena ini merupakan pesawat sipil, maka kewenangan bukan di wilayah TNI AU. Selanjutnya penyidikan akan dilakukan oleh PPNS. Bila dinyatakan terbukti melanggar, ketiganya terancam denda 5 miliar rupiah. Sesuai peraturan, pesawat udara sipil asing tidak berjadwal masuk ke wilayah udara Indonesia harus memiliki izin diplomatik, keamanan, dan persetujuan penerbangan. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa, Ainus melaporkan. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa, Ainus melaporkan.